Assalamu'alaikum Prof. Suteki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Salamat Alhamdulillah, sudah setidaknya tiga orang yang sekarang ini mengantarkan perspektif kita Prof bisakah diberikan bacaan yang lebih spesifik sebagai orang yang sangat punya kepakaran hukum dan masyarakat bagaimana memahami realitas yang berkembang terutama yang ditunjukkan oleh dua kasus ini Prof yang pertama soal persidangan HRS seberapa seperti dugaan rekayasa tuntutan terhadap Habibana Muhammad Rizik Sihab ini yang kedua berkaitan dengan fenomena resonansi perjuangan untuk bisa membebaskan Palestina dari pendudukan atau aneksasi yang dilakukan oleh penjajah dan penjajahan Israel ini Prof silakan Prof bisa diberikan pengantar perspektifnya Ya baik, yang saya hormati para alim ulama dan para tokoh dan saudara sekalian dimanapun saudara berada yang pertama saya ingin mengomentari dulu persoalan kasus Habib Rizik Sihab ini terutama ya nanti dikaitkan dengan resonansi konflik Palestina dan Israel yang pertama saya melihat ya untuk kasus Habib Rizik Sihab itu ada mungkin klausul ya yang perlu saya sampaikan disini terdapat yang kita sebut dengan eksploitasi hukum untuk kepentingan politik nah ini sebenarnya karya-karya saya ya tulisan-tulisan saya itu tidak saya terbitkan dalam bentuk satu buku ini nanti mas termasuk ya terkait dengan masalah Habib Rizik Sihab ini saya ingin menerbitkan buku berjudul Omnibus 88 nah eksploitasi hukum untuk kepentingan politik gitu nah sejak awal sebenarnya saya kan sudah menyampaikan bahwa dalam kasus ini memang terkesan ya terjadi namanya unfair trial dalam bagaimana menangani atau menyelesaikan kasus Habib Rizik Sihab itu mulai dari dulu penetapan sebagai tersangka kemudian penahanan itu saya sudah sekatakan itu mesti memang sangat mungkin untuk dimintai waktu itu pra-peradilan tapi kan juga ditolak ya kemudian juga penangguan penahanan juga tidak dikabul roh maaf roh kemud roh kemud roh ya silahkan roh baik jadi kalau kita perhatikan dakwaan terutama ya mulai dari dulu persangkaan sampai pada dakwaan terhadap penggunaan pasal 160 itu akhirnya tidak terbukti jadi tidak juga hakim tidak menyatakan itu terbukti sehingga yang lebih banyak atau lebih ditekankan adalah pelanggaran undang-undang nomor 16 tahun 2018 yaitu pasal 93 nah terutama untuk kasus baik itu Megamendung maupun di Petamburan nah jadi dasar misalnya penahanan yang itu kan setidaknya pidana itu kan diancam dengan minimal 5 tahun itu kan sebenarnya tidak ada itu nah makanya kalau tadi dikatakan dari awal itu ada dalam tanda kutip ya itu ada kemungkinan rekayasa yang tadi saya katakan justru disitu terjadi eksploitasi hukum untuk kepentingan politik itu kok tampaknya ini saya melihat itu justru terjadi rekayasanya disitu kalau kita ngomong soal rekayasa ya kita tahu lah mas kalau hukum itu kan memang dari dulu bisa dikatakan sebagai alat ya law as a tool of engineering apakah itu social engineering atau politika engineering atau mungkin cultural engineering itu semuanya bisa dilakukan nah dalam hal terkait dengan ini maka untuk rekayasa politik itu juga bisa sangat dimungkinkan nah saya mencium disini ya jadi aroma kuasa politik itu memang sangat tajam sekali disini ya apakah apa namanya penggiringan ya mulai dari opini kemudian penanganan yang bisa dikatakan itu semacam perang semesta kalau bisa dikatakan itu kan total football gitu ya kalau mas Khosinuddin mengatakan ini total football jadi ini tidak menampil dugaan sebenarnya bahwa disitu telah terjadi ekskualitasi hukum atas untuk kepentingan politik nah untuk kasus Megamendung itu kan Habib Rizik Sihab dipidana dengan pidana denda 20 juta subsidiar 5 bulan penjara jadi kalau tidak dibayar 20 juta ini maka Habib Rizik harus menjalani pidana 5 bulan penjara nah kemudian untuk kasus petamburan ini juga pelanggaran progres nah ini sesuai dengan ya pelanggaran atas pasal 93 undang-undang nomor 16 2018 pidana penjara 8 bulan potong masa tahanan kan begitu mas nah tapi untuk kasus petamburan ini yang menurut saya agak aneh itu disini karena untuk kasus di petamburan itu Satpol PP ya Ketua Satpol PP Pak Arifin itu sudah menjatuhkan apa namanya hukuman ya untuk apa itu disebut sebagai denda administratif atau apa itu sebanyak 50 juta nah kalau kita lihat di peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020 sebenarnya untuk selain ya ada tempat usaha ya kemudian cafe dan sebagian itu kan tidak ada pidana ya tidak ada maksudnya tidak ada sanksi ya sanksi administratif berupa denda administratif itu untuk orang atau perorangan atau tempat lain selain yang tadi disebutkan jadi kalau untuk misalnya di perumahan atau di rumah atau ada kegiatan itu ketika terjadi pelanggaran prokes itu maka itu hanya sanksi atau berupa teguran tertulis sanksinya tidak ada denda 50 juta nah kalau tempat usaha kahwi dan lain itu malah dikatakan itu ada apa namanya sanksinya administratif denda administratif itu bisa apa namanya progresif bisa kalau pelanggaran sekali 50 juta dua kali itu seratus juta sampai tiga kali itu bisa seratus lima puluh juta jadi itu sangat mungkin terjadi jadi dalam hal ini menurut saya ketika misalnya ini kasus petamburan itu dipidana lagi ya dipidana melalui pengadilan negeri Jakarta Timur itu dengan pidana delapan bulan penjara maka mestinya itu yang tadi ya saya katakan itu denda yang diambil menurut saya tidak sah 50 juta itu harus dikembalikan nah kalau tetap itu diterapkan 50 juta mestinya tadi Bang Egi sudah menyebut itu itu mestinya nebis and idem kalau itu dianggap sebagai pidana atas pelanggaran karena pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan itu jadi ini menurut saya jadi perlu untuk diperhatikan supaya kita itu mengetahui sebenarnya duduk perkaranya di sini sebenarnya menurut saya ada ketidakadilan di situ nah kemudian berikutnya saya juga mencium di sini ada kalau misalnya konsekuen ya kalau yang di Petamburan eh di Megamendung itu dipidana ya memang itu sifatnya alternatif ya maksud saya pilihan itu ya apakah mau dipidana denda atau dengan penjara tapi dengan melihat tadi tuduhan atas pasal 160 tidak juga di tidak terbukti kemudian yang lebih besarnya itu pada pasal 93 ya undang-undang 2018 tadi ya tentang kekarantinaan kesehatan mestinya juga di Megamendung di Petamburan ya cukup dengan denda 50 juta itu tidak perlu dengan pidana 8 bulan penjara ada sanksi pidananya di situ gimana itu kan ada sanksi pidananya selain administratif ya makanya kalau sudah kalau misalnya yang 50 juta itu dianggap maksudnya sesuai dengan yang terjadi di Megamendung karena kan diputus Megamendung dulu itu jadi 20 juta subsidi dari 5 bulan penjara mestinya ini yang Petamburan juga sama karena tuduhan atas 160 KUHP tidak terbukti atau tidak oleh hakim tidak dinyatakan terbukti di situ sehingga sama-sama ini pelanggaran prokes kalau di Megamendung 20 juta di Petamburan kenapa dipidana 20 dipidana 8 bulan penjara ini juga terjadi ketidakadilan ya mungkin orang mengatakan disparitas oke tapi menurut saya justru itu terjadi ketidakadilan di situ sekaligus mas selamat saya ingin menyampaikan di sini ada yang kita sebut dengan inequality before the law karena sebenarnya kan harusnya hakim itu kan melihat juga yang kita sebut dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 disitu dikatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali mengikuti memahami nilai-nilai keadilan dan sorry nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat nah ini persoalan rasa keadilan dan masyarakat penting untuk dijadikan pedoman jangan kemudian ini kita lihat bagaimana yang tadi saya katakan inequality tadi sudah disinggung juga berapa banyak itu pelanggaran-pelanggaran prokes yang dilakukan oleh para pejabat juga mulai dari yang tadi disampaikan mulai dari pejabat Jawa Tinggi Negara kalau bisa dikatakan ya mungkin antar pro kontra presiden sendiri yang melakukan itu di NTT ya sampai terakhir kemarin persoalan melanggaran prokes juga di Jawa Timur ya terutama oleh dugaan terhadap gubernur Jawa Timur ini sudah masuk pemrosesan kalau tidak salah saya dengar itu sudah dilakukan penelusuran ya terutama penyelidikan dan belum ada penyidikan tapi baru di penyelidikannya nah jadi dalam hal ini menurut saya mas memang kalau kita melihat apa yang terjadi itu seolah membetulkan bahwa equality before the law itu just a might jadi itu hanya mitos yang dibuktikan kesehariannya itu kebohongannya jadi equality before the law just a might that lie daily jadi kebohongannya itu bisa dikatakan setiap hari kenapa begitu karena persoalan politik tadi yang tarisakan kan justru mengangkang itu untuk itu menurut saya memang mungkin nanti ada upaya yang akan dilakukan oleh siapa ini atau maksud saya penasihat tukungnya apakah akan melakukan banding atau tidak dengan upaya ya kita mengharapkan supaya Habib Resik Sihab itu untuk bisa dibebaskan dari segala tumputan atau setidaknya semuanya berupa denda nah tapi itu nanti ada masalah tersendiri bagaimana menyelamatkan muka penegah hukum dan penguasa karena sudah ditahan sekian lama maksud saya kan sudah ditahan sampai sekitar 5 bulan mulai dari Desember itu nah nanti kalau misalnya hanya dendato bagaimana perlu ada rehabilitasi ada ganti rupi dan sebagainya karena ada tidak ada misalnya pidana penjaranya nah terkait dengan nanti di kasus yang di rumah sakit omni eh sorry rumah sakit umni itu itu bisa kan dakwaannya itu kan penyebaran berita bohong mas itu itu ancamannya bisa mencapai 10 tahun penjara nah ini kalau misalnya ini nanti terbukti wah itu atau di diutamakan oleh hakim dalam hal ini untuk memberikan pidana pada habib risik nah itu yang saya kira kok agak lebih berbahaya disitu terutama yang untuk kasus yang ini belum dibacakan tuntutannya ya dakwa nah jaksa kan belum membacakan tuntutan nih nah nanti pidananya bagaimana kita juga belum tahu nah saya berharap ya tadi lebih baik dari sisi pidana penjara habib risik itu kalau ini karena yang satunya sudah terjadi ya yang di petamburan itu maka nanti kalau perlu ya diajukan apa namanya banding ya supaya nanti apakah itu dibebaskan atau dari sisi itu lebih baik ke pidananya atau bagi pidana dendam maksud saya disitu oke kemudian terkait dengan adakah hubungan kasus jabi perisik siap ini dengan resonansi agresi Israel ke Palestina itu menurut saya disini ada titik kesamaan mas yaitu dipertontonkannya ketidakadilan penindasan dan juga perampasan oleh yang kuat kepada yang lemah jadi dari the house pada the poor ya ini saya kira juga nanti akan membenarkan dalil yang dikatakan oleh Ngargalander itu bahwa the house always come out ahead nah tadi sudah disampaikan oleh Bang Egy juga termasuk Rob Daniel bahwa solusi itu memang harusnya berupa solusi sebab ya itu sebab itu berarti kan kita ngomong akar sebenarnya nah solusinya memang harus radikal nah begitu kita ingin radikal sistematis ya tadi tudingan terhadap kita itu mesti kan orang yang radikal dan harus di apa namanya walaupun ASN diberikan sanksi ada administratif kalau pidana orang radikal kan belum ada itu karena makanya waktu itu saya katakan radikalisme itu kan propaganda yang sebenarnya nemeng klaturnya masih lentur dan kabur itu harus hanya sifatnya lokal saja oleh karena itu kalau mau solusi radikal ya bukan mengganti sopir saja ya kendaraannya yang diganti berarti apa sistemnya yang diganti nah kita ini aneh 87,19% kita penduduk muslim tapi ketika maaf kita mau menjalankan atau menerapkan bagaimana sistem pemerintahan Islam kemudian justru kita itu dikuyok-kuyok bahkan di tempeli kita tidak tidak setia pada pandasila tidak setia NKRI dan seterusnya padahal kalau kita mau jujur ya mestinya mayoritas itu pegang kendali lo kan gitu kan taruhlah kita mau pegang demokrasi saja itu lo kita itu mayoritas kalau mau begitu kalau mau begitu saja kita bisa menang tapi ya karena itulah katanya justru ya ada kan wawancara yang menyatakan bahwa justru yang merusak itu bukan orang dari luar umat Islam sendiri itu yang merusak kita sendiri kenapa kita tidak bersatu dari kita sendiri bukan dari orang lain tapi dari pihak luar itu nah jadi kemudian yang kalau dikaitkan dengan tadi Zionis Nusantara atau Yaudi Pesek istilah yang digumpulkan oleh Pak Ida Nurwahid sama Pak Ida Nurwahid juga Pak Said Didu juga ya yang dikatakan itu ada itu mas mem itu yang menyatakan justru ada apa namanya lebih berbahaya Yahudi Pesek dibandingkan dengan Yahudi asli tapi kita kan harus tahu bahwa Yahudi itu kan bukan hanya di Israel ya di negara-negara Arab juga di negara luar kan negara Eropa juga ada nah tapi kan tidak semua Israel itu bangsa Yahudi semua bahkan ada 16 kemaskan persen itu muslim di Israel itu sendiri di negara Israel nah dalam hal ini adalah ada apa namanya mem yang menyatakan begini jadi Yahudi Pesek itu lebih berbahaya kenapa? pertama Yahudi asli itu menindas bangsa lain yaitu Palestina tapi Yahudi Pesek justru menindas bangsanya sendiri katanya itu yang pertama yang kedua Yahudi asli itu mengirim warga bangsanya untuk menguasai tanah bangsa lain Yahudi Pesek mengundang warga bangsa lain untuk menguasai tanah bangsa sendiri yang ketiga penindasan Yahudi asli itu dapat perlawanan tetapi penindasan Yahudi Pesek justru mendapat pengawalan wah ini gimana ini yang keempat Yahudi asli itu menindas bangsa lain dengan senjata dengan biologi ya senjata apa namanya yang sangat mutakhir tapi Yahudi Pesek itu menyerang bangsa sendiri dengan propaganda radikalismo teroris apa namanya ekstrimismo dan intoleransi dan sebagainya itu malah serangannya macam itu nah jadi kembali ke persoalan maka ya ionis manapun saya kira karena kita sudah bersepakat bahwa kita itu menentang penjajahan dan penindasan di seluruh muka bumi ini maka kita mesti stand with Palestina saya gratis dengan us